Kita sering sekali ingin mencari tahu bagaimana kehidupan kita di masa mendatang. Berbagai cara dilakukan oleh manusia, salah satunya adalah melihat kepribadian atau hal-hal lain melalui garis tangan. Berikut ini adalah cara melihat percintaan kita, nasib percintaan kita lewat arti gabungan dari kedua garis tangan kita. Yang pertama adalah jika kita mempunyai garis tangan yang sejajar antara kanan dan kiri, tingginya sama, bis bertemu, itu artinya kita akan memiliki pribadi yang gentel, peka terhadap apapun, dan tidak menyukai hal yang mendadak. Seperti kejutan-kejutan misalnya, ketika menikahi seseorang, pasanganmu adalah seorang yang disetujui oleh semua orang, termasuk keluargamu. Itu jika garis tangan sama rata, seperti gambar nomor satu. Yang kedua adalah garis tangan sebelah kanan lebih tinggi. Yang punya garis tangan sebelah kanan yang lebih tinggi itu artinya berpotensi untuk disukai oleh lawan jenis yang lebih tua, dan menikah dengan orang yang lebih tua. Ia bisa melihat suasana hati orang, dan tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain tentangnya. Selanjutnya yang ketiga adalah garis tangan yang lebih tinggi adalah sebelah kiri. Kalau garis tangan yang lebih tinggi adalah sebelah kiri itu artinya orang yang agresif, menyukai tantangan, dan sangat menggebe-gebu dalam hubungan asmara. Berpotensi untuk menikahi orang asing. Dan biasanya memiliki tipe garis tangan ini punya baras, punya wajah atau baras yang tampan ataupun cantik. Ini adalah sedikit gambaran daripada gabungan dari kedua belah tangan kita. Garis jantung yang dipadukan. Tara tangan kiri dan tangan kanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.